Di mixer ini input ada kombo dan ada akai atau toa. Kalau jack kombo artinya bisa digunakan dengan jack XLR seperti ini ya. Atau bisa pula kita gunakan jack toa atau akai seperti ini. Lalu apa bedanya kita menggunakan jack kombo pakai XLR atau pakai yang toa seperti ini. Dan ketika kita menggunakan toa ini di jalur lain. Saya akan menggunakan microphone asli A02B ini ya. Yang akan kita coba dengan menggunakan jack XLR ke akai atau toa semacam ini. Nanti kita masukkan ke yang kombo di sini. Dan yang satunya kita masukkan ke jack line. Apakah suaranya beda. Saya gunakan yang channel 4 ini ya. Ini posisi gainnya di jam 10. Kemudian untuk high mid low flat. FX saya matikan ya. Kemudian untuk volume channel di jam 12. Kemudian untuk yang jack toa atau akai saya menggunakan yang di channel 5 dan 6 ini. Settingannya ini high dan low nya flat ya. Kemudian FX saya matikan. Dan untuk volume masternya di jam 12 sama ya. Hanya bedanya di sini tidak ada mid dan tidak ada gain. Langsung saya coba di channel 4 ini saya masukkan jack toa nya ya. Nah saya akan angkat microphone nya. 1, 2, 3 dicoba. Testing, testing. Ini menggunakan channel 4 dengan jack toa atau akai suaranya seperti ini. Jack, 1, 2, 3 dicoba. Tanpa ada tone control. Flat semuanya dan juga tanpa efek. 1, 2, 3 dicoba. Testing, testing. 1, 2, 3. Sekarang akan kita pindahkan yang jack ini. Toa ini ke line. Kita pindahkan ya, jack ini ke line. Nah ini saya coba microphone nya. 1, 2, 3. Cek. 1, 2, 3. Dicoba. Ini saya menggunakan yang di L ya. Dan suaranya ada di L, di kiri. Jadi ada di sebelah kiri seperti ini. Kalau saya putar di sebelah kanan. Nah di sebelah kiri. Ini yang di jack L. Sekarang saya pindahkan untuk yang jack R. 1, 2, 3. Ini suaranya tentu ada di sebelah kanan. Ini saya putar panning nya. Bellen nya ke kanan. Dekat dengaran. Saya putar ke kiri. Ini untuk line atau jack akai yang L dan R. Nah teman-teman kalian sudah mendengar sendiri tadi ya. Untuk channel 4 dan channel 5 dan 6 ini semuanya sama-sama tidak menggunakan gain. Ternyata suara di channel 4 lebih keras ya. Tetap sama lebih keras ya. Dibanding yang kita menggunakan jack line di channel 5 dan 6 yang stereo ini. Jelas perbedaannya teman-teman ketika kita menggunakan jalur 4 dengan jack kombo semacam ini bisa dipakai XNL dan akai atau toa. Ini merupakan jack atau input mono. Input mono artinya untuk kanan kiri tetap bisa masuk bisa terdengar. Ini akhirnya menjadi yang lebih keras suaranya. Di samping disini memang ada fitur gain ya. Tapi ketika gain dimatiin juga ternyata masih keras juga ya. Kemudian untuk yang jalur 5 dan 6 atau jack yang toa semacam ini. Ada L dan R. Ini merupakan input stereo. Jadi kita hanya bisa memilih yang pakai L atau R. Dengan satu jack toa tadi ya. Akhirnya kita bisa mendengarkan di yang kiri atau kanan. L atau R saja. Dan ini suaranya lebih kecil dibandingkan dengan jalur yang 4 ini. Selain ini juga tidak ada gain. Di sini juga tidak komplit untuk mid ya. Karena midnya tidak ada. Jumlah ada high dan low. Jadi teman-teman ketika kita menggunakan microphone. Inputnya lebih baik kalau kita pakai toa seperti ini. Kita tetap menggunakan yang jack combo. Seperti ini. Daripada kita menggunakan yang jack line. Atau L dan R seperti ini. Ini tetap akan lebih keras kita menggunakan yang di jack combo. Atau channel yang menggunakan jack combo. Itu teman-teman semoga info yang sedikit ini bermanfaat. Dan bisa menambah pengalaman kita. Kita tetap akan memberikan video yang bermanfaat. Dan tetap ikuti terus video-video di channel ini. Matan-teman. Salam Sekerwaraz.